Rasanya ridada biasanya diawali dengan sensasi terbakar di perut bagian atas. Hai kids, pernah mendengar istilah asam lambung naik atau GERD? GERD disebabkan karena melemahnya katup atau factor yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Ada beberapa penyebab asam lambung naik yang sering gak kita perhatikan. Apa saja ya penyebabnya? Yuk kita cari tahu bersama. Penyebab asam lambung naik. Mengonsumsi coklat berlebihan. Coklat mengandung kafein yang dapat memicu meningkatnya asam lambung. Makan makanan yang tinggi lemak. Saat kita makan makanan yang mengandung lemak tinggi seperti gorengan dan makanan berminyak lainnya, asam lambung bisa naik. Makan makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas. Makanan yang memiliki cita rasa terlalu asam atau terlalu pedas juga dapat meningkatkan produksi asam lambung kita lho. Obesitas Orang dengan berat badan yang berlebihan juga bisa rentan mengalami penyakit asam lambung. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Minuman bersoda Minuman bersoda juga dapat meningkatkan asam lambung jika kita minum secara berlebihan. Gijalah asam lambung naik Nyeri dada Rasa nyeri dada biasanya diawali dengan sensasi terbakar di perut bagian atas. Kemudian sensasi terbakar dari perut akan naik ke dada. Nyeri dada biasanya paling terasa ketika kita berbaring, membukuk, atau setelah makan. Sendawa Sendawa merupakan cara tubuh mengeluarkan udara berlebih dari saluran pencernaan bagian atas. Berdasarkan penjelasan Mayo Clinic, sendawa normal terjadi ketika kita menelan udara berlebih. Namun, sendawa yang terjadi terus-menerus lebih dari 1-2 kali dalam waktu yang berdekatan bisa menjadi gejala asam lambung naik. Sulit menelan Asam lambung yang naik secara teratur ke kerongkongan dapat menyebabkan iritasi dan luka di daerah tersebut. Bekas luka di kerongkongan dapat membuat saluran pencernaan ini menyempit, sehingga kita kesulitan menelan. Mulut terasa asam Mulut yang disertai mulut terasa asam biasanya menjadi salah satu ciri-ciri dari asam lambung naik. Bila otot bukaan antara kerongkongan dan perut gak menutup sepenuhnya setelah makan, makanan dan asam lambung dapat naik kembali ke kerongkongan. Ini yang menyebabkan munculnya rasa asam di mulut. Nah itulah penyebab asam lambung naik dan gejala asam lambung naik. Informasi apa lagi nih kids yang mau kita bahas lagi? Komen di bawah yuk! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids! Bye bye!